Intro Hai Tripards, balik lagi bersama iTrip ID Kalimantan Barat telah lama dikenal sebutan seribu sungai Hal itu bukan tanpa alasan, melainkan provinsi Kalimantan Barat ini Berada di kondisi geografis yang mana banyak dialiri beragam sungai Erosi vertikal menjadi salah satu penyebab sehingga muncul pula banyak sekali air terjun di tempat ini Berbicara soal curug, Anda tak boleh ketinggalan untuk mengunjungi Riam Dait Air terjun Riam Dait merupakan destinasi wisata yang tersembunyi di pelosok kota Pontianak Tempatnya yang berada di pedalaman membuat tempat wisata ini Masih begitu alami dan memiliki udara yang super segar Anda yang berkunjung dijamin akan semakin betah setelah melihat penampakan sebuah curug yang memiliki tujuh tingkat berbeda Daya tarik yang dimiliki air terjun Riam Dait Daya tarik utama dari curug Riam Dait ini terletak dari adanya tujuh tingkatan air terjun Adanya banyak tingkatan demikian tentu menjadi fenomena yang berbeda Dan lain daripada yang lain Nampak pemadangan air terjun pun semakin indah dengan masing-masing tingkat memiliki ketinggian yang berbeda Anda yang hendak melihat pun butuh perjuangan untuk naik Air terjun Riam Dait terletak di pelosok kota Pontianak Hal itu membuat alam sekitar lokasi wisata masih sangat terjaga Pengunjung yang datangkan melihat langsung area lokasi yang masih begitu alami Bila biasanya pasir putih hanya terdapat di pantai Fenomena demikian tidak berlaku bagi air terjun yang satu ini Riam Dait menawarkan keindahan alam menakjubkan disertai hamparan pasir putih yang terlihat jelas Selain memiliki pasir putih membentang di sekitar curug Air terjun ini juga terkenal akan kejernihannya Hal itu terbilang wajar mengingat datangnya air langsung dari sumber hulu Maka dari itu kejernihan sangat terjaga Bahkan pengunjung dapat langsung meminum air tersebut secara langsung karena memang begitu jernih Alamat lokasi air terjun Riam Dait Datang ke air terjun Riam Dait membutuhkan pengorbanan yang tidak biasa Sebab perjuangan menuju lokasi terbilang akan sangat panjang Perlu diketahui bahwa curug ini bertempatkan di Desa Skendal Kejamatan Air Besar, Kabupaten Landak Lokasi yang demikian terbilang amat jauh untuk diakses Dan butuh perjalanan lumayan panjang untuk dapat sampai Bila ditemukan dari pusat kota Pontianak maka harus menempuh selama 6 jam Hal itu membuktikan bahwa air terjun ini berada di lokasi yang jauh Malah akses dari Entikong akan lebih dekat Entikong merupakan perbatasan dua negara bersebelahan yakni Indonesia dan Malaysia Kegiatan menarik yang dapat dilakukan di air terjun Riam Dait Perjalanan menuju curug Riam Dait sangatlah panjang Namun begitu sampai di lokasi wisata maka anda akan dibuat terpukau dengan pemandangan yang ada Air terjun dengan tujuh tingkatan cukup menarik untuk dinikmati sambil bersantai di area yang sudah tersedia Air terjun Riam Dait sudah lama dikenal sebagai tempat camping Duansa alam yang segar ditambah pemandangan yang menakjubkan membuat banyak pengunjung berniat untuk camping Bagi anda yang gemar dan hobi fotografi, mengunjungi curug ini akan menjadi lokasi yang pas Sebab ada banyak pilihan spot yang bisa dijelajah Apabila pengambilan gambar dilakukan dengan benar Maka bukan tidak mungkin akan menghasilkan hasil jepretan yang indah Apalagi alam sekitar dan bebatuan akan amat cocok dijadikan latar belakang untuk berfoto Fasilitas yang tersedia di air terjun Riam Dait Meskipun air terjun Riam Dait berada di lokasi yang terbilang jauh Bukan berarti tidak ada fasilitas apa-apa yang ditawarkan di sana Beberapa fasilitas umum sebagai penunjang kegiatan pengunjung sudah tersedia dengan layak Misalnya toilet dan kantin Kehadiran toilet amat penting agar pengunjung tidak bingung ketika ada keperluan mendesak Lalu kantin menjadi lokasi yang pas untuk anda yang merasa lapar dan tidak membawa bekal Selain keduanya masih ada fasilitas umum lain berupa gazebo Gazebo ini merupakan tempat yang nyaman untuk bersantai di area wisata Itulah beberapa penjelasan mengenai destinasi wisata air terjun Riam Dait Juruk ini masih begitu alami belum banyak terkena sentuhan tangan manusia Hal itu banyak dipengaruhi karena letak geografisnya yang terbilang jauh dari perkotaan Meski butuh perjuangan ekstra selama perjalanan namun anda akan puas setelah melihat pemandangan yang ada